Bagi anak yang dititipkan di Panti Asuhan, diadopsi adalah harapan mereka. Apalagi yang mengadopsinya adalah keluarga kaya raya yang tak memiliki anak. Namun bagaimana jika ayah angkatnya seorang mafia geram haram dan selalu melecehkannya? Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Di awal kisah diperlihatkan seorang gadis bernama Violet, 21 tahun, mendatangi Panti Asuhan di pusat kota Manila. Ia mencari tahu informasi tentang orang tua kandungnya yang telah meninggalkannya di Panti Asuhan. Sembari memberikan data orang tua kandungnya, Suter Kepala menceritakan kronologi kejadiannya. Dimana kondisi ekonomi mengharuskan sang ibu melakukan itu ketika Violet berusia 1 tahun. Hidup tanpa suami dan memiliki dua orang anak yang masih kecil, yaitu Violet dan kakak perempuannya, membuatnya tak berdaya. Ia kemudian diadopsi oleh keluarga kaya raya di kota tersebut. Menjadi putri satu-satunya, jelas membuat hidup Violet tak pernah kekurangan. Segala yang ia butuhkan akan selalu terpenuhi. Bersama sang kakasi William, Violet mendatangi rumah orang tua kandungnya di sebuah perkampungan daerah pesisir yang sebagian dari mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Seorang penjulikan kering bernama Tespores, nama ibu kandung Violet, masih belum mengetahui bahwa wanita kaya di hadapannya adalah putri bungsunya. Setelah Violet menceritakan semuanya, sang ibu hanya bisa menangis dan menyesal telah meninggalkan Violet. Violet bertanya, kenapa harus aku yang dikorbankan dan bukan kakaknya. Saat itu, Violet hampir mati karena terkena demam berdarah. Sang ibu yang tak mampu membayar biaya rumah sakit meminta bantuan panti asuhan dan menyerahkan Violet. Jawab sang ibu. Tak lama kemudian kakak perempuannya Samantha datang. Sang ibu lantas memperkenalkan Violet pada Sam. Bukannya senang karena bisa bertemu sang adik untuk pertama kalinya, terlihat Sam tak menyukai kedatangan adik kandungnya tersebut. Entah karena iri dengan penampilan atau kehidupan sang adik yang lebih baik darinya. Setelah memberikan uang hasil kerjanya pada ibu, Sam langsung meninggalkan mereka. Sam sendiri diam-diam bekerja sebagai mata-mata seorang polisi bernama Erwin. Ia mendapat tugas menyamar sebagai kurur narkoboy agar bisa menangkap para mafia garam haram. Malam itu mereka berhasil menjalankan misi, membunuh beberapa bandar, dan menyita barang bukti senilai 1 juta peso atau setara dengan 263 juta rupiah. Kesokan paginya, Kapolres mengadakan konferensi pers tentang keberhasilan mereka dalam menggagalkan transaksi ilegal jual beli narkoboy. Namun, bukannya mendapat penghargaan. Erwin malah dibebas tugaskan dari kasus tersebut. Yang ternyata si Kapolres telah menerima sokokan satu koper uang dari ketua mafia untuk menentukkan kasus tersebut dan melindungi bisnis mereka. Sementara Violet yang memilih nginap di rumah ibu kandungnya bersama pacarnya dimerahi dan dihajar oleh ayahnya yang bernama Tony. Karena tak pulang ke rumah dan malah mencari keberadaan orang tua kandungnya. Dina ibu angkatnya tak bisa sepenuhnya melindungi Violet dari amarah suaminya. Ia sangat mencintai Violet hingga berani melanggar aturan suaminya. Hal itu diketahui Tony dari suster kepala yang memberitahukan bahwa Dina layang memberikan alamat panty dan menyarankan Violet mencari ibu kandungnya. Di dalam kamar, Dina mendapat perlakuan yang sama seperti Violet. Ia dipukuli berkali-kali. Tony bahkan mengancam istrinya akan membunuhnya jika ia berani melakukannya lagi. Violet hanya bisa menangis mendengar penganiayaan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Setelah kejadian itu, mereka melakukan rutinitas seperti biasanya yaitu berdoa. Disinilah kita bisa melihat kelakuan bejak Tony terhadap anaknya. Bahkan di hadapan Tuhan pun ia berani melacakan Violet yang telah ia rawat sejak berusia satu tahun. Tak lama kemudian Tony mendapat telepon dan keluar untuk menyelesaikan urusannya. Kesempatan itu digunakan ibu dan anak untuk berdiskusi tentang ibu kandung Violet. Karena Violet dihukum tak bisa keluar rumah, ia memohon pada sang ibu menemannya bertemu ibu kandungnya. Dengan begitu, sang ayah tak akan curiga dan mengizinkannya keluar rumah. Akan tetapi Dina yang telah mendapat ancaman dari suami tak bisa memenuhi keinginan Violet. Tak lama kemudian Tony pulang. Ia memerintahkan Violet segera masuk ke kamar. Violet menangis, merengek, memohon pada ibunya agar tak membiarkannya masuk ke kamar. Namun, suara Tony yang terus berteriak membuat Dina ketakutan. Hingga akhirnya, Violet yang ketakutan datang pada ayahnya setelah ibunya berjanji akan menemannya esok menemui ibu kandungnya. Yang ternyata, Violet harus melayani ayah angkatnya tersebut. Seberapa besar upaya Dina melindungi Violet, ia tak kuasa melawan suaminya dan hanya bisa pasrah melihat nasib anaknya yang sangat disayanginya itu. Jadi, si Dajal Tony ini memenuhi semua kebutuhan Violet dan membebaskan melakukannya apa saja termasuk ke pacaran. Ya, tapi tidak dengan mencari orang tua kandungnya. Cuma ya itu, ia harus terus melayani ayah angkatnya setiap hari. Lanjut, di tempat lain, Erwin dan saya menyadari bahwa atasannya telah menerima suap dari pemilik narkoboy. Erwin telah mengantongi identitas orang tersebut, yaitu ayah angkat Violet, Tony Abrogar. Dan benar saja, orang yang telah menyegoknya adalah Tony, seorang mafia berkedok pengusaha konstruksi. Kesokan harinya, Dina menempatkan janjinya. Dalam perjalanan menuju rumah ibu kandung Violet, mereka berhenti sejenak untuk berbicara. Sang ibu meminta maaf karena tak bisa mencinta perbuatan bejat ayahnya. Meskipun hatinya hancur setiap kali melihat Violet dilejakan. Itu sebabnya, Dina memberitahu Violet agar mencari orang tua kandungnya, berharap mereka bisa membantu Violet terlepas dari kebijakan ayahnya. Seandainya bisa kabur, Dina ingin bersama Violet dalam keadaan apapun tanpa Tony. Akan tetapi, mereka tak bisa melakukannya, mengingat Tony adalah pengusaha terkenal dan mempunyai koneksi di mana-mana, terutama kepolisian. Oh, tapi di sini mereka tak mengetahui ya kalau Tony adalah ketua maklian. Singkat cerita, sesampainya di rumah Esporas. Violet segera memperkenalkan Dina pada keluarganya. Mereka diajak belanja ke mal. Sam yang tadinya cuek terlihat senang mendengarnya. Dari mal, Dina langsung membawanya ke rumah. Sam tak menyangka, ayah angkat adiknya adalah orang yang dicari oleh Erwin. Meskipun Tony marah Violet bertemu keluarganya, tapi ia telah mengizinkan mereka datang ke rumahnya daripada harus mendatangi rumah kumuh mereka. Dan dia mengatakan itu secara terang-terangan pada Esporas. Pandangan Sam teralikan ke tangan Violet yang seakan-akan tak sudi dipegang oleh ayah angkatnya. Dari rumah Violet, Sam langsung menemui Erwin di kantor polisi memberitahukan apa yang baru saja ia lihat. Di mana orang yang mereka cari selama ini adalah ayah angkat adiknya. Mereka pun mulai mempersiapkan jebakan untuk menangkap Tony tanpa sepengetahuan atasannya. Ia meminta Sam mengunjungi adiknya untuk mematamatahi kegiatan Tony. Di hari Tony dan istrinya keluar kota, Sam yang tak bisa menghubungi Violet langsung mendatangi rumahnya. Violet yang sedang berjumpa dengan kekasihnya meminta kakaknya menunggu sebentar. Tak mau menyanyiakan kesempatan, Sam langsung mencari kamar Tony. Di sana ia menemukan satu tas besar berisi garam haram dan melaporkannya pada Erwin. Selanjutnya Sam diperintahkan masuk ke rumah Tony pada malam hari ketika Tony dan istrinya sudah berada di rumah. Dua hari kemudian, Sam melakukan apa yang diperintahkan Erwin. Ia masuk diam-diam dan langsung naik ke lantai dua. Betapa terkejutnya Sam mendengar suara adiknya yang dilejakan oleh Tony. Tak lama kemudian, Dina memergokinya. Sam langsung melaporkan apa yang baru saja ia dengar. Dina terpaksa mengalikannya dengan memarahinya karena masuk ke rumahnya tanpa izin. Sam meminta maaf dan berniat untuk pergi. Namun, tiba-tiba Violet keluar dari kamar sambil menangis. Sam berusaha menolongnya akan tetapi Tony menundungkan pistol ke arah mereka dan menyeret Violet. Sam yang ketakutan hanya bisa menangis. Ia dengan terpaksa meninggalkan adiknya. Karena Dina juga tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Kasahkan paginya, saya melaporkan kejadian yang menimpa Violet pada sang ibu. Awalnya, ibu tak percaya dan memerahi Sam karena telah mempintang ayah angkat Violet. Namun, tiba-tiba Violet datang membenarkan semua ucapan kakaknya. Bahwa selama ini, Tony selalu melecehkannya setiap hari. Sang ibu terlihat marah mendengarnya. Ia berencana mendatangi Tony, namun kedua anaknya mencegahnya karena itu hanya akan sia-sia. Tak lama kemudian, sopir pribadi Tony si Botak datang. Mereka bertiga segera kabur dari tempat itu. Namun, si Botak berhasil menemukan mereka. Untung saja, Erwin tiba-tiba waktu dan menyelamatkan mereka. Lalu mengamankan si Botak di sebuah gudang. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menculik Tony dengan bantuan Violet. Keesokan harinya, Tony yang ingin berangkat kerja belum bisa menghubungi si Botak. Ia pun memutuskan menggunakan mobil Violet. Sebelum berangkat, Violet mengirimkan lokasi ke Erwin. Lagi-lagi, Tony melecehkannya dalam mobil. Tak lama kemudian, komplotan Erwin datang dari arah yang berlawanan dan langsung melumpuhkan dua anak buat Tony serta membawanya ke markas rahasia mereka. Di sini, Tony terkejut melihat Violet terlibat atas penculikan dirinya. Ia mengungkit semua yang telah diberikannya pada Violet. Namun, Violet tak tinggal diam. Untuk pertama kalinya, dalam hidupnya ia membantah dan melawan ayahnya. Ia meluapkan semua amarah yang dipendamnya selama ini. Walaupun hidup mewah, ia merasa seperti berada di dalam meraka. Ketika Tony akan menyerangnya, Erwin langsung menembak kematian Tony. Sam dan Violet terkejut karena itu tidak termasuk dalam rencana. Yang lebih mengejutkan lagi, Erwin ternyata mengkhianati mereka berdua. Ia telah menyiapkan rencana lain setelah membunuh Tony. Ia itu menyentrah Violet dan meminta uang tebusan pada dina sebesar 10 juta peso. Jelas saja Sam menolaknya. Ia tak menyangka Erwin akan mengkhianatinya. Karena mendapat ancaman dari Erwin, Sam terpaksa membantu mereka dan meminta bagian. Erwin pun setuju ia akan memberi 2 juta peso pada Sam. Sebelum menjalankan aksi, Sam pamit ke ibunya. Sang ibu curiga ada yang tak beres dengan sikap Sam. Ia terus-terusan menanyakan keberadaan Violet. Namun Sam meyakinkannya bahwa Violet baik-baik saja. Setelahnya mereka langsung menghubungi dina. Di sana, William dan polisi telah berkumpul. Karena Tony dan Violet belum juga pulang. Tak lama kemudian, Violet menelpon. Keesokan harinya, William segera membawakan uang tebusan tersebut di tempat yang telah disepakati. Tanpa mereka ketahui, polisi telah mengepung tempat itu. Saat anak buah Erwin mengambil tas tersebut, polisi langsung mengeluarkan tembakan. Aksi baku tembak tak terhindarkan lagi. Polisi berhasil menghabisi beberapa anak buah Erwin dan mengamankan uang tersebut. Mendapat kabar misi gagal, Erwin marah besar. Ia berniat menghabisi Violet dan Sam. Untung saja, ibu mereka datang dan menembak Erwin menggunakan pistol si botak. Yang ternyata, Sam telah menceritakan semua kejadian tersebut pada sang ibu. Ia hanya berpura-pura bekerja sama dengan mereka agar ia bisa menyelamatkan adiknya. Dina yang sejak malam hingga pagi mendokan keselamatan Violet, menangis sembari membayangkan kekejaman suaminya terhadap mereka berdua. Tak lama kemudian, Violet menelpon. Ia berkata pada ibunya bahwa mereka kini telah bebas dan tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!